Suami Medina Zaid Lukman Azhari menjelaskan penyakit yang menyebabkan istrinya pingsan seusai menjalani sidang pembacaan Pledoy. Tendakwa kasus pengancaman dan pencemaran nama baik itu sempat pingsan setelah menjalani persidangan pada Kamis 22 September 2022. Lukman yang juga berperan sebagai kuasa hukum Medina mengatakan bahwa istrinya mengalami sakit di bagian lambung. Lukman bercerita bahwa perempuan yang berseteru dengan Marisha Ica dan Uchi Flodea itu sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ini kondisinya sudah membaik dan bisa kembali menjalani proses hukum yang tengah menjeratnya. Untuk mencegah penyakitnya kembali kambuh, Medina Zaid harus mengonsumsi obat-obatan. Lukman mengatakan Medina harus minum 6 jenis obat sekaligus untuk mencegah penyakitnya itu kambuh. Seperti diketahui Medina Zaid telah menjalani sidang pembacaan nota pembelaan di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Pada sidang yang digelar pada Kamis 22 September, Medina Zaid membacakan play-dohnya dan juga menyampaikan permintaan maaf pada para pelapor. Medina Zaid tampak menangis dan meminta maaf pada Uchi Flodea dan Marisha Ica atas tindakannya yang berujung ke meja hijau. Seperti diketahui, istri Lukman Azari itu menjalani sidang dengan dua perkara sekaligus, yakni atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Kemudian saat akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya, Medina Zaid mendadak terlihat lemas dan jatuh tak sadarkan diri. Para petugas tahanan yang mengantarkan Medina ke persidangan pun bergegas mengangkatnya ke mobil tahanan. Selanjutnya, selegram itu dibawa ke rumah sakit sebelum dikembalikan ke rutan Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, dalam kasus pengancaman istri Lukman Azari itu dituntut hukuman satu tahun enam bulan penjara. Sementara di kasus pencemaran nama baik, Medina dituntut satu tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar enam bulan kurungan.